Oke selamat pagi, hari ini kita bertemu lagi di Animal Story Ya untuk bahasan hari ini kita akan membahas tentang penyakit MBD Apa itu MBD? Itu adalah penyakit pada kura-kura ya Pandilannya adalah metabolic bone disease Dimana penyakit ini sering dikenal dengan penyakit jangkang lunak Seperti apakah penyakit tersebut? Berikut penjelasan Ya oke untuk MBD sendiri ini adalah penyakit metabolic bone disease Dimana penyakit ini menyerang kepada reptil atau biasa dengan kura-kura ya Penyakit ini disebabkan karena kekurangan kalsium dan zat protein Dimana kalsium ini membantu untuk berkembangan tulang dan cangkang yang ada pada reptil Dan untuk penyebabnya itu bisa dikarenakan terendahnya kalsium dalam pakan dan tingginya kandungan fosfor dalam pakan Kemudian tinggi rendahnya kandungan MBD dalam pakan dan substansi tertentu yang dapat mengganggu penyerapan kalsium dalam pakan tersebut Kemudian kekurangan jumlah protein ini juga menyebabkan penyakit tersebut ya Karena protein ini sangat membantu dalam perkembangan cangkang tulang dan reptil itu sendiri Dimana cirinya, tiga ciri utamanya yang bisa saya sebutkan ya Karena yang pertama Cangkang reptil atau kura-kura tersebut menjadi lunak Itu pasti ya Seperti yang kita bahas di awal tadi Kemudian untuk yang kedua Itu Kondisi reptil dimana karena sakit dia pasti lemas ya Kemudian yang ketiga Karena Kondisi sakit tersebut itu bisa menyebabkan reptil atau kura-kura tersebut Tidak doyan makan atau tidak naksumakan Nah Untuk Pencegahan atau Panganjuran yang bisa saya rekomendasikan Adalah dengan mempertahankan Asupan nutrisi untuk reptil atau kura-kura Teman-teman semua ya Nah bagaimanakah Cara yang saya lakukan untuk Melakukan hal tersebut dan menyebabkan penyakit MBD Pada kura-kura saya Berikut Bisa kita simak video ini hingga selesai Untuk mengecek MBD Metabolic Bondisias Kita cek Apakah kura-kura kita tembus lampu atau tidak Kalau tembus berarti Dia terjangkit MBD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke semua masih normal Ya oke kita akan menyiapkan makanan untuk Kura-kura supaya tidak terkenal Penyakit MBD atau metabolic Bondisias Penyakit MBD Ini untuk sayurnya ya Ya Penyakit MBD Menakit MBD pilih yang agak bagus dan lebih cepat ini ada sawi centong atau pak choy dan juga ada selada kasih beberapa saja untuk selada ini gini sudah cukup ya dan kita dulci tetapi dulu belum nanti kita potong-potong selamat menikmati yang ini kita potong-potong dulu ya karena pada dasarnya NPD itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dengan bingung kura-kura ini akan mencil-pencil ya pokoknya pasang mulut kurang jadi yang dibutuhkan untuk mengatasi penyakit NPD adalah yang pertama kalsium dan protein karena itu untuk penguatan cangkang dan tulang mereka nah ini bisa untuk sampai siang kemudian selain ini juga kita pakai pellet ini bisa kita kasih air hangat dulu supaya lebih soft supaya lebih empuk ini juga berkunci untuk menambah nutrisi lebih kura-kura kemudian itu ada bubuk bubuk pulang sotong jadi ini berfungsi untuk menambah kalsium ya segi kura-kura khususnya untuk penyakatan cangkang ini sangat baik digunakan tidak usah terlalu banyak kurang lebih segini ini untuk nutrisi ini untuk pelletnya kita tambahkan air hangat ini oke ini dia nanti akan mengembang kemudian dia akan menjadi empuk nah dalam mengatasi penyakit NPD ini ini kita juga harus sering untuk menjemur kurangnya ya jadi setelah selain diberikan makan dan nutrisi yang baik dia harus dijemur karena untuk apa itu untuk penguatan cangkang ya dan metabolisme pura-pura nah untuk tips dan teknik penjemuran mungkin ada di video yang sebelumnya bisa dilakukan seperti itu atau bisa dijemur langsung untuk mereka bisa makan ini dibawah sinar mata lebih untuk teknik penjemurannya tidak perlu terlalu lama kurang lebih bisa setengah jam itu paling lama ya tapi apabila dirasa kurang bisa agak lama kita menyesuaikan matahari kemudian untuk kandang ini juga bisa kita gunakan lampu UVA UVB untuk menambah temperatur di kandang jadi karena pada dasarnya kurang-kurang seperti solcata adalah kurang-kurang bulun jadi dia membutuhkan panas yang tinggi ya di tempat hidupnya dan dia melihatnya tabaknya setiap saat terlalu banyak juga untuk pellet karena saya tidak begitu sering kemarin juga sudah kita kasih pellet dan kita akan langsung berikan kepada kura-kura oke kemudian untuk waktu menjumur terbaiknya ya ini adalah sekitar jam 8 sampai dengan jam 10 atau setengah 11 paling lama untuk waktu terbaiknya kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita juga ya nah ini kurangnya sudah mulai makan oke ini untuk setelah ini mungkin akan saya lakukan membersihannya atau mandi mereka akan saya rendam dengan menggunakan air selama kurang habis 10 menit karena untuk kebersihan juga dan karena setelah makan sotong atau kalsium mereka juga butuh air ya untuk minum ya jadi supaya pencernaan mereka tetap pelajar selamat menikmati 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 itu lembek jadi dia juga jangan kura-kura itu sangat empuk ketika dipetikan dan ketika kita di sinar itu juga dia akan bungkus pandang oke berikut tadi adalah video yang sudah kita simak ya di just info pada seluruh kecinta reptil dan kura-kura khususnya bahwa penyakit MBD ini bisa menyebabkan sudden death ya atau kura-kura cepat atau bisa mendadak tiba-tiba mati ya karena kita memang harus rajin sering-sering mematau kesehatan baik itu cara makannya nutrisi atau mungkin kondisinya ya dan apabila ada tanda-tanda lemas atau tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi seperti cangkang lunak tidak naf semakan ya mungkin bisa menghubungi ke dokter spesialis diwan atau anda bisa lakukan treatment sendiri kemudian untuk tambahan sinar matahari apabila kurang sinar matahari atau kurang pencahayaan di kandang anda bisa memberikan lampu UVA UVB ya karena lampu tersebut sangat berfungsi untuk membantu penguatan cangkang di kura-kura khususnya baby untuk sulcak atau raksian atau lainnya ya kemudian untuk menghindari perkembangan bakteri dan lainnya juga diusahakan ketika baby itu jangan memberikan tempat air di kandang karena kura-kura akan cenderung lebih suka ke air untuk berendam karena kondisi yang seharusnya dia panas karena seperti sulcata itu hidupnya dia habitat aslinya cenderung digurun jadi lebih baik disarankan untuk tidak memberikan air minum ke dia baby jadi dia akan minum nanti ketika kita cemur menggunakan air atau kita hendam dan cemur menggunakan air ya mungkin tips dari saya cukup sekian apabila ada yang ingin ditambahkan atau ingin dibahas di video berikutnya silahkan langsung saja buat kolom komentar bye-bye